Kalau ngomongin sopan atau enggak sopan, di karya itu batasannya apa, Tomas? Kelayaan untuk dikonsumsi atau dikoleksi karya itu emang ada batasannya. Aku enggak, enggak. Miskin tak masalah, tetapi sek rutin. Karya tanpa sek sama dengan hampa dan bohong. Miskin enggak masalah, sek rutin. Karya tanpa sek, bohonglah. Kita enggak ada kekusukan. Siapa sih yang ideal berteman dengan tiap kita kan? Mungkin Mas Wisnu itu nanti abis podcast ini enggak cocok sama aku. Unfollow. Unfollow. Langsung berkonflik. Blok. Itu konflik yang aku pikir enggak mutu ya. Improved dalam hidup. Maksudnya, bukan orang kuliner terstruktur. Ini orang yang menganu ini, garis ini kok sepedal. Taku. Enggak, itu enggak masalah. Tapi itu pilihan, garis hidup kan beda-beda. Walaupun enggak pikir, mungkin enggak dibilang, senengnya urep mah seneng aku. Kalau enggak tak dulu, dari ini enggak ngomongin masalah jaminannya. Dik, itu enggak ngomongin masalah jaminannya. Dik, itu enggak ada orang, kok kok bisa, kok bisa hidan ke masku ini. Dik, itu enggak. Tapi malah mereka ada ngomong, asli ini yang paling benak itu. Ya aku kan mau nyawang. Aku mau nyawang aku. Aku asli ini ya nyawang aku enak gitu. Tapi di dua orang itu malah seru. Artinya, kabel seniman tau ya enggak. Terus jalanmu ke seniman ini, biar ceritanya. Sebenarnya, aku tuh niat urep puking biar ini seneng diceritanya dulu. Mas, asli ini biar ini, sehingga saksa ini ngertinya ada art fair, ada art job. Kalau dulu itu enggak gue. Aku masih ngalami yang jenengnya FKI. Mungkin waktu itu era 97, 98. Mungkin jenengan sih, tadi wong yang pura-pura aktivis. Ya pura-pura aktivis. Aku kan pertanyaan aku pura-pura ini seneng jawab. Tersatu jawab. Ya tahun itu FKI ngetok. Karena aktivis yang pengen keren dengan aktivisan yang luk itu. Boleh dong ngecek. Maksudnya, toh nyatanya saya ini seneng bintang lulukan dari aktivis saya ini. Bangsatnya jempol, iya ngapusin gue ya. Gue ini dinggung lompat ya. Dipancian ya? Anjing apa dipancian. Tur, yaudah apa pokoknya emang daiki asin lagi. Daiki weseniat ya hati gue menggerak rasa. Lu gue ini. Lek-leek ngarangnya kok ya. Tur, aku mikir jaman semuanya. Nonsewu ya. Gue bukan ya bodoh. Jaman semuanya bodoh. Aku sadarannya kan tentunya. Wah kayaknya kalau rambangannya begini. Enggak, aku terus setelah itu kan aku... Tahun itu kan ngerti dengan gegeran reformasi. Tapi aku belum doang secara apa ya. Aku dari SMP berani. Mereku SMA waktu itu. Katemuin gue ya. Terus mulai kenal FKY itu. Bila FKY dulu kan. Seniman itu pada punya bud-bud. Aku ngalamin itu. Di Vlendeburg dulu kan pernah. Itu yang mau tak ngomong. Di Vlendeburg dulu kan pernah. Di situ itu enggak tahu. Aku enggak lagi mengapresiasi dan murni dodolan. Bagulan untuk buka lapak. Dari situ aku mulai jebel kesenian ini gitu. Karyanya gambarnya ini gitu. Oh, kayaknya ini. Berarti gambarnya ya udah aku di mana-mana. Masih enggak pikir kayak gue gambar itu tuh realis atau bisa. Setelah itu. Aku kebuka lah itu. Oh, anjur. Aku jelas lah. Karena waktu itu nilai aku pas-pasan ini. Intinya pas-pasan ini waktu itu tak pikir narem lebu sekolah. Kesebutannya waktu ladan kali ya. Gak bisa aku langsung daftar sekolah menengah seni rupa. SMSR. SMSR walaupun. Tesnya rana aku mau. Bisa nyampur warna sama gambar. Kok bisa kali? Terus dites? Dites. Temen-temennya pada. Selain daftar kalau nanti. Ya udah aku nendaftar kalau nanti. Ampuh ya. Rana cadangan. Aku nendaftar ke sana aja. Aku nendaftar ke sana aja terus. Lompong. Nunggunya waktu itu kan orang-orang gak ada online-onlinean ya. Harus. Ya. Itu nanti rupin gue masuk SMSR. Aku ke Songawali wanya. Songawali 98. Kadang kecabur bahasa Jawa. Terus itu bangun tidur kan mau gak mau kan nengok kesana kayak dikasih itu loh. Ya papan. Papan juga kayak kocok itu loh. Wah ya ketompo. Yes. Setelah itu aku milih jurusan. Gak tau waktu itu kan aku masih buta soal kria dan lain-lain. Aku mau ada grafis. Aku milihnya ya satu. Aku pengen kayak itu jadi pelukis yang di FKI. Salah satunya waktu itu senimanan namanya Supono PR. Supono PR. Supono PR ya. Supono PR itu termasuk anggota dari Sanggar Bambu. Dan ternyata dia itu yang ngajar di SMAku itu. Wah mau ini orang ngerti? Berang ngerti. Kadinya gak tau. Gak tau. Tapi waktu itu ngelukis. Ngelukis kan sebatas waktu itu karya-karya di kanvas. Terus aku tuh malah tertarik. Ada beberapa guru yang menawarkan berkarya di media keria. Seperti ada batik sama lukis kaca. Oh. Di luar kampus ya? Dari situ aku mulai. Wah ini kayaknya gambar di batik sama di lukis kaca itu. Resikonya tuh kok malah banyak kejutannya ketika. Ketika aku berkarya di disiplin yang mungkin disebutnya keria. Karena mbak T itu juga banyak kejutan yang saat proses sama jadinya itu. Beda. Yang bikin aku 80 persen yang bikin aku di kesemingan berkarya itu daya kejutnya. Itu penting ya. Daya kejutnya. Aneh cuman gambar terus buletan di warna merah ya udah tau. Tapi ketika aku menutup kain dengan malam terus aku warna dengan kimia tertentu. Pecah terus. Pecahnya itu kan pecah yang gak direncana itu. Gak terduga. Oh itu. Kejutan. Oh kejutan. Seru. Seru. Nah dari situ kan oh iya. Ternyata bekerja di kriya di diseni rupa yang aku pikir banyak. Kriya kan banyak-banyak teknis pertukangannya. Teknis pertukangan. Kragmansifnya juga ya. Oh mas bahasanya. Beneran pertukangannya. Iya bener bertukangan. Kalian kriya seni pertukangan. Di situ aku lama-lama mengabekan hal-hal yang sifatnya. Mungkin kalau di berkarya di seni rupa wah garisnya ekspresif. Wah natural kalau kelihatan. Ternyata sebenarnya di kriya pun jauh lebih banyak. Oh iya. Ya tentunya. Mediumnya. Iya. Ternyata katakanlah batu itu ternyata pewarnanya macem-macem. Kainnya lebih macem-macem. Begitu juga untuk lukis kaca itu juga teknis menggambar dari belakang kan. Itu yang beda itu ya. Iya dan ternyata itu budaya lawas juga puno itu. Hampir punah itu kayaknya malah. Enggak ada manjut kali. Nah kragmansif itu banyak yang punah loh sekarang. Betul sekali. Ketukangan-ketukangan itu. Mungkin sudo apa? Kurang peminatnya sekarang. Ya karena lama apa kerjaan. Terlebih-lebih sulit lakunya. Ekonomi menentukan juga. Mungkin itu bagian apa ya. Aku melakukan hal asing kok. Aku pikir. Orang payu ini tak seneng. Bahaya. Ya ini bahaya. Bahaya. Padahal. Tapi kudu payu mas. Harus payu dong. Berusaha lah. Di situ lah. Aku terus berpikir. Ini wala. Ini kerajinan ini diserempet-serempet itu ventart lah. Apa bahasa ini? Ya. Aku sedikit murtad dari kerajinan. Aku kerajinan orang. Aku seni. Ini kerajinan. Ini murni banget ya orang. Aku itu baik. Oh ya orang. Melencah-melencah dari. Tapi aku seneng. Arwin kan banyak. Arwin kan banyak. Bisa dikatakan. Karyanya orang asing nyebut. Sebenarnya karyamu itu. Ya orang seni-seni orang open art banget lah. Ya suruh sana aku tau. Aku memang mencoba untuk. Untuk seorang-orang ini. Aku tetap. Enggak membawa disiplinku. Untuk aku bawa sampai. Sampai aku menemukan. Aku sendiri di. Di hal yang aku. Seleluasa mungkin lah ya. Enggak mau di kotak-kotak. Di satu disiplin. Walaupun aslinya aku ngomong kayak gini. Udah. Udah. Bahasi ya. Artinya ngapo udah. Udah. Enggak ada di. 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 Di dunia. Akademis. Itu kan kerja atau. Atau. Atau ngomongin. Udah. Udah. Aku malu juga. Ngomongin. Udah. Udah gak wis rawaya. Tapi. Atau peksonga ngomong awal ini. Belajar tekstil karena itu. Ya. Salah satunya aku. Senang tekstil itu karena. Awal itu tadi aku di. Aku masih sekolah menengah seni rupa itu udah mulai. Gini mas. Aku tuh tekstil itu kan bukan hanya menggambar pada kain. Tapi ada unsur lain yang membuat aku tertarik itu adalah salah satunya. Walaupun ini aku sering seneng eksperimen. Nyampur-nyampur warna kimia. Jadi aku kata-kata rumah saya. Aku ini. Ya nyeniman ini kok. Ya. Kok ya gayanya. Ahli kimia. Padahal itu memang perasaanku. Karena. Ketika aku. Katakanlah. Mengenceri warna dan soda abu. Rasanya. Aku ini kok ya. Ya seniman ini kok ahli kimia. Mencipta sesuatu ya. Dan dikwising. Itu yang ada sesuatu. Yang ada di pikiran. Kok. Tapi itu kan menenangkan juga. Buat kita juga menyenangkan. Nah itu sampai ke bawah aku itu. Mungkin separuh-separuh antara. Tempat studio itu bagian. Aku nyoba-nyoba. Bikin warna ini. Dan kebetulan. Kebetulan. Aku itu. Kalau mau katakanlah. Mau berkarya waktu itu. Melukis itu. Naik chat kan. Chat yang standar di buat. Pabrik. Beneran itu ya mahal. Artinya. Kok ya. Sidik sedikit. Cepat habis gitu. Ini dia caranya ngakali. Nah itu. Dari kegemaranku. Mengakali. Ngakali. Ya itu. Asini ya. Dia caranya. Jadi. Pelit. Ini ngapai. Pelit. Ini ngapai. Sokor-sokor disebut. Penemuan. Seniman ngirit. Aku ya itu tadi. Sering gambar pakai. Remasol. Terus. Gimana tau Remasol itu. Seumpama. Ini ngomongin teknis. Gak apa-apa ya. Gimana sih. Karena waktu itu ada. 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 Ada salah satu pewarna. Namanya. Ecolin. Ecolin yang. Mungkin satu botol kecil itu. Harganya 75. Kan ya berat. Masih. Iya. Aku kalingan. Wah ini pewarna batik itu. Cuma seharga. 20 ribu. Sampai 25 ribu. Bisa dibikin. Ecolin. Satu setengah liter. Air mineral. Mineral itu. Wah ini. Tak coba. Wah cocok ya. Sampai aku. Pihak ya. Nek ngulik. Botol Ecolin bekas. Aku tak malsu. Ya gak apa-apa dong. Loh. Dari situ kan. Aku. Isau waj. Nek kelematik. Onok pikiran nakal. Nek isau. Kita isau di. Tapi aku juga mikir. Eh sini nih. Kita. Ngu. Nenggu. Cah-cah takon. Ecolin. Irit nih apik. Wah. Irit apik. Bener itu irit. Sampai sekarang itu. Saya masih pakai itu. Itu penemuan Arwin berarti. Ya saja. Nggak. Tapi. Saking peliti. Oke. Iya terus aku sampai. Bagian dari siasat itu ya. Iya. Bener Ecolin. Ini kan air itu lama-lama. Kalau di. Tarus itu kan ada lumutnya. Wah. Coba tak. Kayak sepertus. Biar reaksinya kayak. Jadi banyaknya udah ditumbuhin jamur. Wah. Belajar kimia atau natural aja. Beberapa teman kalau. Datang. Ke studio. Nggak mau Ecolin ini. Aku ya kadang ya. Ketawa. Aku sebenarnya. Tapi ya. Siasat irit apik apik. Iya. Tapi sampai sekarang aku tuh. Kebablasan. Lihku. Lihku ngirit. Kebablasan. Tapi tetap. Tetap nggak kaya. Tuhan. Ya itu. Tuhan. Ya itu. Yang kue. Saking ngirit. Lihku ngirit. Lihku ngirit. Saking ngirit. Saking ngirit. Saya tuh malah. Saya tuh malah. Jiwa emang emang. Wah emang emang. Oh. Mane sak. Sakmennya telu sakit. Ngomong gambar. Peng bindu. Entak di. Aku kembali ke. Itu lagi. Jalan pelit. Tadi. Ini jalan. Gampang gambarnya. Luwih ono ano nih mas. Melebih-leginya. Gak tau itu. Yang saya tuh mas. Aku tuh lebih. 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 Merasa. Gambar kukit. Tak. Tak kai. Kelihatan apanya ya. Ekspresinya ketika aku pakai. Itu contohnya nih ya. Saya jadi. Kak Gini. Aku. Belanjanya itu ke toko sablon. Buat beli pewarna ini. Buat beli. Di rubber buat beli ini. Makanya tadi aku tanya ini pakai apa? Mau sejujurnya apa enggak? Enggak. Kalau komposisnya cet. Dan cet yang. Turah terus dicampur. Kalau suruh ngulangi ya gak bisa mas. Itu pas momen itu ya. Ketemu. Tapi emang. Aku kan gak bisa ya. Secara dicatat. Ini takarannya berapa ya. Itu aku untuk bikin-bikin. Katakanlah resep-resep itu gak didokumentasikan. Jadi kalau. Hari ini birunya gini. Besok bisa lain. Besok. Emang menarik. Itu kan unsur kejutannya ya. Mas Harin pengen keluarkan kan. Ini kolin seri apa ya. Seri suka-suka kali ya. Seri marneng. Enggak. Ya. Gimana ya mas. Kalau aku sendiri. Bagaimana sih caranya tetap aku bisa berkarya dengan keterbatasan waktu itu soal alat. Alat bahan yang tentunya kaitannya dengan harga untuk material tersebut. Yastad lah itu ya. Ya. Dari situ. Karena aku juga berasal dari awalnya itu aku nukang. Mungkin kalau. Nukang. Nukang. Kerennya mungkin sekarang itu artisan. Aku bantu di seniman A, seniman B, seniman C. Terus pindah dari tempat badik. Satu tempat badik. Jadi semangatku berkarya itu saat-saatnya pengaruhnya malah ketika aku dapat dari aku bantu mereka menjadi jiwa tukangku itu yang membantu. Tidak pernah berbicara tentang garis. Tidak pernah berbicara tentang garis. Jiwa ini jiwa tukang itu arti. Ke seniman mana yang paling berkesan menukang itu? Sebenarnya mereka itu bagian dari orang seniman-seniman tersebut ada orang yang berjasa bagi saya. Artinya dia memberi kesempatan saya untuk belajar lebih. Dan dia termasuk bagian orang yang saya sebut pahlawan bagi saya. Saya mengidolakan mereka karena dia itu orang yang tulus dalam karir saya sekarang. Mereka adalah Ekonugroho, Bedar Yadi. Ya saya merasa apa ya, tak anggap dia itu teman sekaligus juga sahabat yang turut apa mas istilahnya. Memberi ruang, mengembangkan, belajar. Sebagai contoh juga salah satunya, Bedar itu kan support saya ketika waktu itu aku masih bantu dia untuk mengerjakan beberapa karyanya. Waktu itu, aku lupa arjok berapa ya waktu itu, dia bilang sama aku, Arwin, kamu kalau mau masuk arjok, daftar arjok pakai aja tuh sepanramku. Tapi tak ambil, terus tak pasang kanvas. Dan aku waktu itu juga ternyata bisa lolos gitu. Itu kan bagian dia nyemangati ya, dia jika win kamu punya kemampuan disitu. Aku raso, raso ngenai apa-apa karakwe selain. Aku kinduhi bareng, kalau ini kesempatan karakwe sama kamu, aku semangatin lah bahasanya. Masuk ke uang pamer yang lebih besar. Ternyata, Bedar itu bagaimana orang yang pertama kali bisa membaca arah potensi saya. Dan dia juga orang yang pertama kali nulis pameran saya juga. Mungkin tulisan pertemanan kali ya bahasanya. Tulisan Bukanku tulisan yang aku pikir, bukan kuratorial singer. Tulisan kekancang, pertemanan. Tapi itu malah lebih intens. Kan tahu pergerakannya dari awal sampai kemudian dikasih kesempatan. Saya masih ingat waktu itu pertama kali solo saya di dekat dengan sini, di Prawirotaman, di Viavia. Viavia, ujungnya. Kedua, Mas Eko Nugroho itu orang yang... membuka saya untuk lebih berani untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena Mas Eko juga sering waktu itu membawa saya ke... Ketika dia ada project atau pameran-pameran di luar negeri, dia membawa saya dan dia bilang, Saya masih ingat, kamu kalau ketemu orang, lihat matanya, nanti kamu dengar sendirinya, aku bisa cara ngobrol. Dan itu yang membuka saya. Kalau waktu itu, aku sederhana waktu itu. Tanya, Mas, kamu itu belajar bahasa Inggrisnya dari siapa? Dia bilang pakai bosan Jawa. Aku ingat ngomong, orang ekonomi dong. Aku ingat berkembang. Nanti kamu berkembang dengan singgah asal. Ya, dia adalah orang yang... yang membuat saya pede dengan style Inggris Prawirotaman. Kayak tadi ada pengunjung dari Spanyol. Ya, itu tadi. Style Inggris Prawirotaman itu ternyata... Masuk. Itu menjadi bagian singgwis. Itu tadi, enggak perlu dibenerin lah. Tapi komunikasi itu, 30% itu cuma kata-kata. Sisanya adalah body language kita, kata-kata mata. Itu lebih kena dibanding apa benar katanya. Jadi, apa bahasanya? Berani, kendel. Kalau orang tidak kendel, kata-kata ini tidak ngobrol. Itu akan dengan sendirinya. Ya, terjadi komunikasinya. Ya, seperti itu. Ya, contohnya tadi ada orang datang. Berarti jejaknya Mas Eko masih nempel. Ya, itu. Sorry loh, Mas. Agak kecampur bahasanya. Karena aku pikir, gimana? Itu hal-hal yang tidak bisa aku... Hindari ya? Hindari ya. Dan sampai sekarang, aku tuh merasa, kalau bahasa Jawa, kepotangan, hutang budi dengan mereka. Ya, kadang aku sering, kok ya bisa ya aku melewati masa-masa itu. Nukang, tapi dapat ilmu. Itu bukan, ternyata bukan hanya nukang bahasa. Ternyata dia itu, dia itu, uang sing, tulus. Memandang aku, Arwin tuh punya potensi, tapi emang, emang perlu didukung, ditempah. Ditempah. Bukan, bangun tidur terus kontemporer. Bangun tidur kontemporer. Apa yang ngujudul pamerannya? Bangun tidur terus kontemporer. Bangun tidur nukang dulu, kontemporernya nanti mengikuti. Jangan, mau dibikin judul lagi. Tapi itu hal-hal itu sekarang terjadi ya, bangun tidur kontemporer. Bangun tidur, nggak langsung mandi, bangun tidur langsung kontemporer. Terus apa yang memberanikan Arwin untuk kemudian lepas dari tukang di Mas Wedar, Mas Eko, dan sekarang kan sendiri tuh. Punya studio yang sering aku kunjungi dengan Marning-nya. Tadi gini, waktu itu saya merasa lebih berani untuk, aku pikir ini udah cukup lah kalau orang pekerja itu. Apa mungkin selamanya mau ikut jurakan terus? Walaupun di situ kan jadinya tetap karena dia yang bayar, aku nyebutnya mungkin jurakan. Bahasanya aja sih bahasanya. Tapi tetap teman recarangan. Oke, aku waktu itu yang memberanikan, waktu itu aku tuh, ya sebenarnya hal bodoh juga, nggak aku pikirkan sebelumnya. Aku tuh mau nikah waktu itu. Tapi orang, waktu itu kan ngomong, nanti kalau nikah ini, jalan rezekinya ada sendiri. Tenangnya, tak buktikan kok ya. buktikannya dengan, ya aku tak keluar nyambut gawe. Tak keluar kerjaan. Walaupun mungkin dari Mas Eko itu, itu sedikit, bojongan, kita, nah iso tetap, mungkin dari itu. Tapi kan itu juga pilihan yang sebenarnya, aku nggak ada apa-apa. Mungkin pilihan yang emang sebenarnya, itu udah menjadi, pilihan sandal. harusan yang terus, aku harus, harus aku lakukan ya Mas. Terus, waktu itu, aku tuh kan, disela-sela, setelah pulang kerja dari, tempat Mas Eko itu tadi, aku, di rumah juga menggambar. Jadi gambar waktu itu, udah banyak. Katanya lah pulang jam 5, nanti jam 7 sampai jam 12 malam, aku ngambar sendiri. Aku masih ikuti buku. seru sama Ibu. Oh, gambar, saya simpen, saya simpen. Terus, aku keluar dari pekerjaan itu. Ya, masih punya uang, tapi lama-lama, habis. Aku juga, istriku, istriku waktu itu, juga, apa ya, emang waktu itu dia, habis lulus kuliah. Soalnya dia, muda Mas. aku yang kurang ajar. Maksudnya, Mika anak muda, jaraknya jauh. Nikah yang masih sih. Jaraknya jauh, tapi kok ya, kok ya mau ya. Keluar, punya kerjaan lagi waktu itu. Lalu ya, ya, setelah itu, ditunggu, sampai nanti, tapi nunggu-nunggu, nanti kamu ya. Rana limbahnya, gak ada yang bayar. Udah lah, aku suatu hari, kan aku cuman punya, setelah nikah, terus, gak punya apa-apa, maksudnya, cuman punya gambar yang aku simpen, datanglah, seseorang, yang, ngomong sama, bin, aku suka gambarmu, nanti sore, kamu bawa ya, beberapa gambarmu, ke rumahku. Tapi dibeli tuh. Ya kan nanti, gak punya duit. Fair langsung. Baru dibeli tuh Pak. Oh iya, dibeli. Bener dibeli. Waktu itu, akhirnya dibeli, dapet berapa gitu. Seneng aku. Wah, nanti didit. Dan waktu itu, seniman juga. Punya muka, pulang ke rumah. Kau cik. Aku itu terus. Padahal orang tadi juga, beli itu, karya yang, aku bikin pakai, alat ala kadarnya itu tadi. Wah. Hasil dari, extraordinary man, extraordinary man, walaupun dibeli. Biar ada orang dihargai. Seiring berjalannya waktu loh, orang yang, sebenarnya orang yang, yang pertama kali beli karyaku, tadi akhirnya, memberi apa kalau bahasa. Seperti. Risangu, saku, bebekal untuk, baru aja, dua bulan nikah, dua bulan nikah, lebih. Tapi akhirnya, orang itu ya, jadi, tentunya, akhirnya aku kan, berbisnis dengan dia. Mulai ketok, ini, curang-curangannya, mulai, tapi, wah, aku kan orang yang, senang konflik. Wah, ini asik, ini asik. Kita, emang aku pelihara, ini akan, ya intinya, seret, lulusan duit. berkonflik lah dengan dia. Tapi asik. Aku tuh sampai, orang era yang tak masalah, orang-orang. Jatuh era asik, akhirnya ya, setelah itu, aku, tetap sahabat, tapi untuk urusan, urusan, bisnis, urusan, yang berbau dengan duit, uang, kita sudah. Aku juga ngomong, Pak, kita tuh, bahagian kekancangan asat. Nek urusan duit, kita, kalau aku, cian, bosok, bosok, urusan duit. Iya, tapi, Dia juga ngomong, iya, mas, AED, cian, api kekancangan, aku bilang, anda semua, sepatri aku. Sepatri, kayak aku nih. Ayo, dulu kan tempat aku, pameran udah, ini ya, ini buat aku, buat aku, buat aku, oke, gak tak jual, waktu itu. Terus, waktu pameran udah selesai, tak tageh, kan aku kemarin cuman nunjuk, wah, anjing, aku, tapi, Pak, gue, orang-orang, Pak, aku, aku, duit-duit deh, waktu itu kan. Ya, kan aku cuman, cuman baru nunjuk, ya, inilah, gue, kamu itu temenku, nek, orang-orang temen, gue, jangan, asuh, yang ngerjain itu, biasa, ini, jangan dijual ya, tapi aku juga, enggak bodoh, waktu itu, di colke, aslinya waktu itu, kalau itu jual ya, kan, aku udah laku, itu kan karpe gusti Allah, karena bisa aja, tapi waktu itu, aku turunin, udah selesai pameran, tak tageh, ini karya yang kamu pesen, kan aku kemarin, cuman gitu aja, nunjuk-nunjuk, belum tentu, beliau maling, aku, ada sih, deket sini galerinya, tapi, konco, konco, terakhir ketemu, aku, peluang sama dia, peluang sama dia, gue, gue, seinggapu si aku, kamu seinggapu si aku, cuman berlebihan, asuh, tapi dia, mungkin dia, tapi, dia baik, sebagai teman, itu, aku senang konflik, tapi, terakhir, setelah kita baik, secara, urusannya sebenernya, jelek itu, cuman karena duit, tapi, secara pertemanan, ya aku nganggap, kamu ngerjain aku lah, waktu itu, tak anggap, gak tak masukin nanti, seniman awalan, ajaran, orang ini, orang ini, ini emang, ini bagian dari, ini guruku, musuhku, sahabatku juga, gak apa-apa, aku senang sama orang itu, dia akhirnya, suatu hari, aku masih sering, di awanan, ngobrol, sama, Arwin, ini ada temanku, nyari kamu, mau ngasih project, bener kalau, akhirnya aku ditemuin dengan, emang dia, nemuin aku dengan orang, tanpa harus, aku ngasih, dia komis, emang tulus, emang tulus, tulus, ya emang, aku pikir, mungkin ya, kekancar, kalau gak ada, kurang ajarin, kurang asik, kurang, maksudnya, kalau aku saling menghiakan, bosan aku, bener, kalau pisan-pisan, konflik, syukur-syukur, gak rugi aku, aku senang aku, malang, berarti aku masih punya modal, untuk bikin rugi Arwin ini, kan, tapi bener itu, temenku, akhirnya aku ketemu, dia, ngobrol, pak, gue, ngerti jain aku, kamu yang ngerti jain aku, kurang, oke, maksudnya, bahan, sekarang pokoknya, kita ngano, jadi, religius sama, oke, ditemukan, ditemukan sama Allah, pokoknya, kita itu juga, ini, ini ya atas kehendak Allah, ayo, kamu udah bateri, aku menik, tapi gak sampai sekarang baik, 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 itu sampai, kadang nyelekit, nyelekit waktu itu, aku kan pernah, diundang pameran di galerinya juga, terus, tiba-tiba, pak, kalau, bikin pameran gitu, kan, kali aku udah datang, tolong, MUI, alah sekelas, kamu sekelas, jadi, dono aja, gak minta MUI, asuh, aku, ini api, ini, ini api, padahal, karyaku, disipin, ngapain, kurang sekelas, kamu minta MUI, gak perlu, baik, ini, kayak gitu, aku, malah, semakin lama itu, merindukan, dicaci, benih-benih konflik, muncul, soalnya, aku, kayaknya, ramah-tamah, kayaknya, gak ada, potensi untuk aku, berkembang, mangel, yang bikin, semangat, daya hidup, daya hidup, tapi kalau dikit, mangel disini, itu mangel, gak terus, sengit sama, benci sama orangnya, gitu, salah satu contoh kemarin, salah satu contoh kemarin, aku mau pameran disini, ini kan sama Moki, temen lama, iya temen lama, perkoncoan yang, dihianati, mas Moki, Moki itu, temenku, dari SMA, dia anak, SMSR juga, aku ketemu dia, waktu itu, kita sudah saling, apa ya, dia punya, 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 sering nilai, wah, ini uang-uang aeng juga, aku juga nilai, ini bakal, waktu itu, masih ada apa, MOS apa, OSPEC apa, bahasanya SMA itu apa, iya OSPEC ya, masa orientasi, masa orientasi, aku udah, kayaknya besok, mungkin aku akan, lebih dekat dengan si itu, akhirnya kita, kita beda jurusan, dia grafis, aku lukis, kita, jadi konco, konco kental, bahasa jawa, bahasa jawa, akrab gitu, sampai pada akhirnya, ya kita udah, kayak, apa ya, saudara sendiri, aku dulu sampai musik-musikan bareng, waktu itu, masih, era itu, musik band-bandan, Smelektin Spirit, apa lah, Nirvana, waktu itu masih, masih band-bandan, band-bandan seperti itu, masih ada, ada X school, nge-band, masih ingat, terus, sampai itu, yang aku ceritakan, ya pada akhirnya, kita, melanjutkan, di, sekolah, di, iya, di, diisi, kita menemukan, masing-masing dari kita, menemukan, teman, yang apa, mas teman, baru yang kayaknya, secara, kok aku, lu, saya ini, lu, cocok, di lingkar pertemanan tersebut, di circle pertemanan, begitu juga, aku, aku juga nyaman, di, 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 di kumpulanku, waktu itu, maksudnya aku, aku juga, itu, mikir, Moki itu, lama-lama kok, gak ada di pikiranku, hilang, hilang, kita lihat, Moki ya, kayak gak ada, gak ada, gak ada apa ya namanya, terus gak ada rasa, seperti kayak, kayak dulu, kedekatan, ya, terus, hampir, waktu itu, sekitar, aku menikah itu, 2000, 2016, aku sampai lupa, gak ngasih undangan, tentunya itu, membuat dia, semakin menganggap, Arwin itu, tidak menganggap, dia adalah, bagian dari, bangsa, aku malah ingat, aku, cerita sama, istriku, dalam bahasa, Indonesia, kayaknya, dulu itu, Moki gak kita undang ya, ya, toh, Moki juga gak mungkin, aku kok gak, kamu undang ya, dan bukan karakter kayak gitu, dan aku juga, bukan mal, mungkin dia juga, gak diundang, gak masalah, 2023, akhir itu, awal kita, kembali untuk, ketemu, ketemu, dan mencoba untuk, untuk, cocok yang tidak, dicocok, tidak cocok yang dicocok, cocokkan, atau, artinya aku juga, memandang dia, tumbuh, dan temen baik, dan kamu udah punya, tujuan sendiri di, ya, mau, kita bikin, bikin apa yuk, bikin, hal, hal yang bisa dijual, karya yang bisa dijual, bikin, mau, Moki memang dia, disiplinnya ilmu, itu, silkskrin, saplor, terus aku nyoba, oh, banyak karya disini, silkskrin ya, silkskrin ini, kalau abu rasih, silkskrin sama karya, drawing saya, terus, Moki bilang, ya yuk, kita bikin, bikin yang, sekiranya, laku dong, ngapain bikin, gak, gak dapet duit, miskin, terus, ya Allah, oke lah, aku waktu itu masih ingat, kita beli, aku beli kertas, terus, udah mau, aku kertasnya, kamu catnya, oke, ya, ya, pada akhirnya gak jadi dibukukan, tuh, yang, ya, tadinya mau, mau dibikin satu, buku, skat book gitu loh, skat book, tapi isinya, jadi, bisa disulain, di satu skat book, ada berapa edisi, gitu loh, ini, terus yang tapuan, ini, iya, itu, itu kan aslinya mau dibukukan, tapi, di buku dijual per buku, gitu loh, oke, terus, kok kayaknya, cuman gitu, gak ada gerget, yaudahlah, kita gambar, terus saling respon, gitu, kita gak, gambarnya pun, sesempatnya, karena aku juga, udah, udah terbiar, udah, udah, ke budget, punya rutinitas sendiri, rutinitas sendiri, di rumah, punya studio sendiri, ngurus anak, istri saya, masih kerja kuliah, dan lain-lain, ya, aku, gambarnya, ya, sepunyawanya, waktu, mungkin bisa dibilang, aktivitas seni, berkesenian, dan, mundar-mandir, di, 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 kancah seni, lebih, moko ya, lebih banyak, moki, prihat moko namanya, terus, setelah setengah tahun, kita itu mengumpulkan, ya, beberapa karya, terus, hal-hal yang, yang sekiranya, moki bikin, aku respon, aku masih ingat waktu itu, aku di Bali, di Bali kita ngobrol, mok, gimana, itu sekitar Februari, mungkin beberapa bulannya, yaudah, ini udah mulai kukerjakan, gini, 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 yaudah, kita sambil jalan, sambil, karena kita enggak tahu, mau kapan itu dipamerkan, oh emang enggak ada, oh enggak ada, enggak ada, dan kita juga enggak pernah ngepasin, karena ada, art job sebagainya, ngalir ya, jalan, setelah kita rasa, cukup banyak, karya ini kayaknya cukup banyak, pertanyaan saja, kapan, mau dipamerkan di mana, oke, sedangkan, kalau kita mau pameran, tentunya kan, daftar, jauh-jauh hari, jauh-jauh hari, nah itu yang jadi masalah, aduh ini, coba mau di kedai kebun, tadinya mau di kedai kebun, di bawah itu, di bawah itu udah ada orang yang, membiayai untuk, kalau mau sih, orangnya cocok, pameranku itu bisa di, dibawa oleh dia, tapi kebetulan dianya enggak suka dengan karya-karya kita, jadi, dia cari orang lain untuk mengisi kedai kebun yang bawah, gimana nih, coba tanya Pak Lea, kita ngobrol, ya ketemu, awalnya kan ya juga, Pak aku tuh punya, karya gini sama, prihat Moko, kira-kira gimana, dan kira-kira, kalau tempat yang itu gimana Pak, sebenarnya Pak Lea tuh sebenarnya udah merekomendasikan kita, untuk di bawah itu, tapi yang punya tadi, ke Mbak siapa, lupa, ke IO yang bawah, kayaknya, mungkin bukan selera mereka ya, ya aku enggak tahu alasannya apa, terus ya, udah gini aja, kamu di atas, Pak Lea bilang, kalau di bawah itu berapa, kalau di atas itu berapa harganya, gini aja, karena kalian tuh kan seniman miskin, enggak kuat, artinya gini kalau dibebani biaya, problematial yang sesuai, ini gini aja, kamu pameran oke, kamu ya ngecat papa nama, bayarannya setelah selesai pameran, kamu harus, wah dengan hati dong, dikatain kamu seniman miskin, betul, cocok ini, ini, ini yang membuat aku kayak, ada daya hidup, beda kalau aku ditempatkan di bawah, aku enggak mungkin ada kalimat itu, aku tuh tahu, seniman miskin, saya mikir, bayaran, pameran sih, terjadilah pameran ini, ya aku menarik dari perjalanan, sampai ketemu pemiliknya, itu kayaknya, itu pertemanan yang penuh konflik, itu pentingnya, dan pada proses ini pun juga, sebenarnya, mokok yang kutemui, ya sudah bukan mokok yang dulu, ya ya, kita memang, tapi itu bukan suatu masalah, terus untuk kita, wah nggak cocok buat, dan, semestinya juga, dia juga berpikir Arwin sekarang, Arwin yang, yang berbeda, bukan yang aku lihat, dulu, gini, tapi itu emang, ya masuk kita mau kayak gitu, api-apian selamanya, terus, apa, jadi ini merayakan pertemanan, yang terputus, merayakan pertemananku ya, setelah 20 tahun, 25 tahun, 25 tahun, itu kita, kita menganggap, kita memaknanya seperti itu, dan aku pikir juga, karena, bisa kita itu hanya, berkarya, dan, ya tentunya, yang ditampilkan hanya karya, dan disuguhkan dalam bentuk pameran, ya, karya ini sebenarnya, sebenarnya, apa, hal-hal yang sifatnya, ngaler aja dalam perkaraan, nggak ada konsep tertentu, untuk, untuk, untuk berbicara tentang, apa sih pameran kita, karena ini emang, bagian dari, aku, kalau, aku sama dia itu, kalau bahasa jalan, mudoro, saus, los-losan, dan, pengen, ya ini sekedar, mungkin, ngejam, jamming, jamming, saling merespon lah, gue, niup, aku, apa, gitu lah, ya, ketemunya sambil jalan, ya, banyak kurangnya, karena aku tentunya, juga belum puas dengan pameran ini, karena, arah pameran ini kan, kok kayaknya, masih seenaknya, tapi, bukan seenaknya, gini, arahnya, pengen pameran lebih, lebih ada isinya lagi, tapi ini kan, awal aku untuk kembali, dengannya untuk, untuk mencoba menjalin, ya, circle-nya di, dekatkan lagi, ya, seperti itu, kalau ngomongin, ya kita emang, dari, 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 drawing kayak gini, kayaknya itu, karya-karya yang mungkin, narasinya gak utuh, itu ngomongin apa, tapi, ya itu adalah bentuk dari, aku dan kamu saat ini, seperti itu, memang gak utuh, orang aku tuh, orang isop, orang gak bisa padu padan, itu narasinya, dan itu diterima, yang itu, itu yang keluar dari, antara aku dan kamu, ya seperti itu, yang sebagai Pak Leak, yang sebagai orang yang, yang bercerita tentang pameran, itu ya, itu bisa dipaca di situ, ya emang, dia juga sempat ragu, apa mungkin, ya aku, yang aku, aku harapkan kan, dari, kolaborasi ku, sama Prihat Mokro itu, hal-hal yang, bukan masalah, aku puas akan, 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 akan hasil, hasil akhir artistiknya, itu gak, yang aku, apa sih, yang, yang gak enak, dari pameran ini, ditampilkan, tapi nyatanya, kita, aku lihat, sebatas visual dulu, ya aku, aku lihat, ya, ya aku sama kamu, ya, cukup sampai di sini, secara, secara, secara kekaryaan, iya, iya, kalau, kalau, ini kalau, lihat karya, Mas Arum di sini, sama Mas Mok, ini kan ngeblend juga akhirnya, aku gak lihat ini, sebagai, dua hal yang terpisah ya, artinya kan, jammingnya sukses dong, itu, apresiator yang, ya mas, tapi aku sendiri, merasa, secara, hanya, hanya sebatas, aku juga kemarin, berbicara, Moky, Mok, gak apa-apa Mas, Mok, tolong, tolong kamu, ngeritik aku, yang paling, rainak lah, untuk pameran ini, dia ngomong, pameran kamu tuh, karyamu gini, 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 tapi, karyamu gini, gini, emang, emang, aku sadar, kekuatanmu di situ, begitu pula, aku juga, seorang Moky, itu kan orang yang, emang, seperti Pak Lea, bicara kan, dia emang, kerja yang terstruktur, desain, yang sifatnya, tertib, tertib, sedangkan, aku sendiri, aku tuh semacam, aku Moky, dan Pak Lea, bilang aku tuh semacam, pemuja improvisasi, apa bahasa, mendambakan, keterkejutan, ketidak terdugaan, gitu, walaupun, sebenarnya, secara aku bisa, untuk berkarya, secara, konsep gitu, tapi kan, untuk kali ini, aku gak, gak pengen ke arah itulah, ngapain sih, niat-niat, dengan orang, yang kayaknya, yang mungkin, apa aku sama dia, niat yang, tidak perlu, di, diniati, tapi apa ya, karena aku, anjel ya, anjel ya, udahlah, sekarang kamu bikin apa, tak respon, aku bikin, kamu ada, tak respon, kita sebatas, kamu lihat, perkembangan visual, sampai sekarang, aku juga akan, perkembangan visual, sampai, kita coba, untuk, temukan, dan jadilah ini, dan jadilah ini, warna-warna, yang aku coba pakai, itu tadi, laboratorium, apa itu tadi, tapi karya-karyamu itu, kan seringkali, merespon hal-hal yang, absurd ya, sebagai contoh, itu orang, orang yang, yang nilai kali, tapi itu, memanggil, apa ya, ketakutan orang, mengutarakan, dan Arwin, dengan leluasa, mengatakan itu, jadi kayak, kamu jadi jurubicara, orang-orang yang jaga, apa, jaga penampilannya, jaga, bagaimana dia harus, muncul ke ruang publik, Arwin itu ya, lost, nah itu, kayak menyuarakan, sisi yang kita pendam, atau yang kita tekan, itu mas, mas Wisnu, ya, aku melihat, aku, aku sendiri itu, merasa gini lah, kalau ngomongin, sopan atau gak sopan, di, di, di karya itu, batasannya apa, mas? Aku malah, mau bertanya, normal biasanya, aturan, kelayaan untuk di, di konsumsi, atau di koleksi karya itu, emang, ada, ada batasannya, aku, enggak, 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 enggak ada, begitu pula, ketika aku, katakanlah sedang berkarya, kita itu berkarya itu kan, kusuk secara apapun ya, intense lah kita, pokoknya, masuk, total, sakura, enggak, enggak peduli, kadang ketika aku berkarya itu, ada kalimat-kalimat, yang datang dengan sendirinya, aku anggap itu, sayang kalau itu, enggak aku simpan, atau aku tulis di kertas, atau apa, jadi itu sering aku, aku, aku anggap itu bagian dari, apa ya, berkah, keterkejutan tadi, patahkanlah aku bisa nulis sesuatu, kaya, dan berpengaruh, orang berpengaruh, di dalam masuk, di dalam masuk, padahal orang yang beli karya, tentunya yang kaya juga, berpengaruh, nah itu, tapi muncul, nah itu kan, kalau suruh bertanggung jawab, ngapain sih, emang, emang, emang sepenting itukah, ya, misalnya nih, plan for, 2000, aku, aku kan sempat ngomong, sama, 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 Mokimok, boleh gak sih, Mok, kok kayaknya, moral kita di, 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 lantai itu kok kayaknya, sepi, Pak Liat juga ngomong, diisikan, kamu suka nulis, oke, aku, pertimbangannya, Mok, boleh gak nanti, kalau aku gak sopan tulisannya, kan, kamu juga kena, aku mending, tapi terus di los, dia kan, aku WA, waktu itu dia lagi, pengbukaan arjok, dia tidak bilang, ya, bilang tidak, cuman emot senyum, itu mewakili, mewakili sebenarnya, dia, kerumitan jawaban, gak bisa menjawab, ini, ini temanku ini, mulai, mulai brengseknya, mulai keluar, aku juga, nah ini, kok cuman senyum ya, tapi, tapi tak, tapi udah kebacuan, tulis tak foto, tak liatin, tak liatin, terus, ya dia cuman senyum aja, gambar, senyum, emot senyum gitu, aku ya, ya udah kamu gini aja, kamu nulis yang gak rawan aja, yang aman-aman, itu nanti kalau ditanya aku, yang nulis, maksudnya udah tertulis, harus di hitam lagi, oke lah, aku terus, jalan, ya ada, ada beberapa, ada teman waktu itu datang, dari Jakarta, terus ada juga kawan ku, waktu itu, bilang, ini Moki, ini Arwin, kalau dibilang secara kesuksesan, dia itu seniman miskin, tapi miskin yang dia buat sendiri, karena tulisan-tulisannya itu dia, ya, jadi, gak diadopsi orang, ya, aku tuh, sebenarnya gini mas, hal kayak gitu, bagian dari, guion ku, kadang guion yang kebablasan, aku sok, istri ku sok, mewanti-wanti, kalau bahasa Jawa, kamu itu kalau ngomong, gak asal, jepat, jeplak gitu, termasuk kalau berkarya, gak asal, jeplak, tapi kan gak ada orang, yang aku tuju, dengan tulisan itu, seperti itu, ya, mungkin Mas Wisnu masih ingat, ada beberapa tulisan, yang di, studio saya waktu itu, yang kita makan morning, miskin tak masalah, tetapi sek rutin, karya tanpa sek, sama dengan hampa, dan bohong, itu, itu, aku cuma memperingatkan, untuk diriku aja, miskin gak masalah, sek rutin, karya tanpa sek, bohong lah, kita, gak ada kekusukan, jadi itu, merekam ingatan, yang muncul, ketika berkarya, terus, beratribut ormas, kaya, dan berpengaruh, di larang masuk, ya, aku emang, kalau pakai ormas, gak boleh doang masuk studio, pasti gak cocok lah dia, tapi, itu, aku gini lah, aku konsumsi sendiri aja, karena tiap hari, ada di situ kan, itu kayak mantra kan, buat, arwi sendiri, ya, gak tahu, buat aku sendiri, tapi, sebenarnya, itu kan tulisan itu, yang aku nulis, udah, udah aku sembunyikan, tapi kan, gak, gak aku kotor, gak aku, hanya orang yang datang, yang, di sebuah macam, tentunya, kamu, gak, 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 gak kamu apa, gak kamu reken, reken itu apa, gak kamu, orang anung juga gak apa-apa, itu cuman, 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 omongan sambil hal wajah lah, kalimat-kalimat, yang gak penting, gak bakal ngubah hidupmu, muda itu bukan, bukan quote juga, bukan apa ya, tapi mengelitik, dan membuat orang yang bacanya, berpikir ulang, oh iya ya, tapi kalau istri itu biasa emang, kamu tuh receh, kamu tuh gak, dagelanmu tuh gak, gak asyik, istri bilang gitu, ya teman berkonflik kan, salah satu yang bikin aku awet sama dia, konflik, tentunya itu, kamu tuh gak, dagelanmu tuh gak lucu, biasa, gak ada yang menarik, asyik ya nih, berarti tertantang nih, ada daya hidup, untuk bikin sesuatu yang lain, kamu gak harus, gak harus, seperti yang tak pingin ini loh, gak ide aku, seperti itu tadi aja, gak menarik, dia sampai ke atas, ke studio aku aja gak seneng, iya, selalu di bawah, iya, gak pernah dia, kalau bahasa jawanya, Arwin itu, nyebelin gitu, lihat orangnya, apalagi tempat kerjanya, kalau bahasa Surabaya ada itu, bencekno, bencekno, tapi itu dalam kategori positif sebenarnya, tapi disini aku gak, gak, gak ada apa ya, gak maka tuh bukan karena sengit, kalau emang, sia-sia membaca, atau membaca, sia-sia, ngobrol sama dia, itu sia-sia ngobrol sama dia, ngapain, jadi sebuah pertanyaan besar ya, kenapa istrimu mau diperistri, mungkin beda jarak dulu, mungkin pikiran aku tuh, dapat seorang Arwin, yang lebih tua akan mengayomi, ternyata aku tuh, kewale, aku tuh, aku tuh menikahi kamu, karena aku tuh, merindukan konflik, dan ketemu konfliknya, ya, emang jauh sih, caraku, tapi, ya, dia adalah orang yang, sayang, pada, apa ya, kondisi saya apapun, dia ada orang yang baik, dan paham, dan dia mampu, sebenarnya dia mampu, mampu memahami, keberadaan saya, sebenarnya seperti apa, dan dia, juga orang yang, menemani saya, di dalam, hal-hal yang, paling berat sekalipun, sampai saya, apa ya, istilah, dia mampu, apa ya mas, istilah, wanita hebat, mampu, mampu, mengimbangi, apa ya, kalau aku punya masalah, ya, tentunya, dia, bisa diajak, diskusi, rebutkan masalah, walaupun, di situ lain kan, ya, di kehidupan, harianya, alah harwin, secara penting, tapi kan, ada teman berkonflik, jadi, tapi, konflik itu, kayak jadi tema-tema, karyamu juga deh, ya, aku pikir, ada pertentangan, seperti apa ya, ya, katakanlah, aku hampir, hampir sama semua, teman dekat itu, pernah punya masalah, dan, tapi kayaknya, mereka itu bermasalah dengan aku, tidak terus membawa, itu menjadi, apa ya, aku udah gak mau berteman dengan dia, arahnya udah, udah, udah kebenci, itu enggak, udah gak personal, tapi ya, ya, tetap, 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 Arwin, kamu di rumah, kita ngopi, walaupun ngopi, ujung-ujungnya, kita terus, cek cok, yang gak mutu, itu, sering, tapi, dia, besok, lagi, ke tempat itu, ya, aku seneng aja, sampai istriku, itu, kalau, main tuh, kok kamu layanin, ngopi, ya, ya, gak apa-apa, aku juga, emang, mungkin dia itu bagian orang yang, sebenarnya dia orang-orang kayak gitu, adalah orang-orang yang, hampir sama kayak aku juga, butuh teman atau berkonflik, hari ini kok kayaknya, kalau gak, gak cari masalah tuh, kok kayaknya, hidup gak baik-baik aja, kok kayaknya, badannya tuh gak enak, pegel atau gimana, ini spesies yang ajaib, tapi, sampai sekarang itu, konflik yang aku tuh, konflik-konflik yang arahnya, emang, itu tadi, kita mungkin gak cocoknya, aku dengan si A, si B itu, gak cocok di, 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 pemikiran, sikap, tapi untuk pertemanan tetap dijaga, ya kita gak bisa mas, ya emang, siapa sih yang ideal, berteman dengan, tiap kita kan gak, mungkin mas Wisnu tuh, nanti abis podcast ini, gak cocok sama aku, unfollow, unfollow, langsung berkonflik, blok, itu, itu konflik yang aku pikir, gak mutu ya, itulah, tapi ya no mas, kalau aku pikir, pertemanan yang cuman, saling mengiakan, oh ya, ngelegani, kayaknya, malah, bukan sesuatu yang, yang tulus, aku pikir, ya aku, aku, aku tidak akan bisa berkembang, kalau cuman punya teman yang, selalu berkata baik untuk aku, justru ketika, ada konflik, ada pertentangan, minim bangun tidur, ngejek itu udah, aku udah seneng banget, sesu, aku whatsapp, tanggitur langsung elek-elek, jangan bangun tidur, langsung kontemporer ya, rindu ya, kok cuman, pertemanan kok ademah, ya, sesu, elek win, karyamu win, ini gak hape, tapi, tapi maaf loh, ini bukan ideal, untuk contoh, untuk, untuk dicontoh, untuk, dilakukan, iya, kalau tingkat, kebaperan orang, kan kadang, iya, dibilangin, kalau Arwin, kayaknya gak ada bapernya, aku termasuk, apa ya, generasi yang, kalau dulu, kalau dulu, bahasanya mungkin, udah baper, gak gampang tersinggungan ya, sedikit-dikit, dibilangin apa, kepikiran, itu enggak, slow lah, ya emang, generasi waktu, jamanku emang, aku gak, 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 gak membandingkan ya, mungkin aku, bicara aku sendiri aja, kalau dulu itu, aku, malah tau, tau tentang, perasaan baper, itu kok, apa sih kok, kok sesuatu, yang serius, penting, aslinya kalau aku, membawa hal itu, menjadi baper, mungkin malah, mempengaruhi, kerja saya, proses kreatif saya, menjadi apa ya mas, baru-baru berkarya, malah kepikiran terus, hal-hal yang, aku baru aja, disemprot dia, dibilangin apa, kepikiran, itu malah menghantui, atau membebani ya, gimana kalau aku balik, tolong semprot aku, tolong, ejek aku, itu kan, aku persilahkan tentunya, aku ngetes, kebaperanku itu, seberapa sih, sejauh mana aku kebawa, ya seperti tadi, aku ngomongin tentang, Moki, aku ngomongin tentang dia, apa adanya, blokosutol di depan, enggak ada rasa apa-apa, ya emang itu ternyata, keterus terangan, secara, apa ya, kurang perlu ditutup, tutupi, bukan berarti terus, enggak tahu, subosito, supansanto, enggak, tulus tadi, apa? Tulus, ini pameran sampai kembali, sampai, mungkin lima hari lagi, sampai tanggal 15, ada ruang yang luas, di kede kebun ya, di lantai dua, lantai dua ya, supaya kita bisa, melihat, merayakan pertemanan, Moki sama Arwin ini, 25 tahun, enggak ketemu, ya ketemu, tapi, ketemu, tapi kok, enggak memberi, saling memberi manfaat, enggak, 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 ini, suatu yang menyenangkan, di sini, kita sudah ngobrol sejam, ya, kita harus sudahi, daripada, nanti saya makin berkonflik, tapi, mohon, ucapannya, agak di, agak di, kalau yang enggak enak, nanti, rasa, ini kan kayak ngobrol, kita di studiomu, malah orang lain, bilang, harwin ini, bener toh, kayak Chen Wong, enggak enak untuk diajak teman, ya, ya enggak apa-apa, itu kan, emang kamu levelnya mungkin, beda, mbak per levelmu tuh, masih, susu lah ya, mungkin kamu dibilangin apa tuh, kebawa kepikiran, reso makan, reso turun, ya, seniman kan tentunya, kalau, punya perasaan, kayak, aku ya ngomongin aku aja, kalau aku dibilangin, apa kek, di, di ucapin apa kek, sama teman, terus kebawa sampai arah, enggak, enggak punya, ambut kerja, enggak, enggak sampai, itu kok kayaknya, tapi alhamdulillah, sampai sekarang tuh, aku tuh, apa ya, dipertemukan dengan orang-orang yang, datang ke tempatku itu, untuk ngejek aku, ya, sebenarnya dari rumah itu, udah punya amunisi, aku ya, dan Arwin menerima itu, karena energinya di situ, ada lagu, Pink Floyd ada, I open my door, for my enemy, aku ini buka, lawangmu, di bom musuhku, wah itu, di lagu apa ya, lu, aku tuh, Pink Floyd, I open my door, to my enemy, lost word, ya nanti abis podcast ini, di setel lah, sambil jalan, loh ini, aku ini buka, lawang, pintu, untuk musuh-musuh datang, dan berkonflik kita, mumpung masih, jam 10 pagi, caci aku, sebelum bangun tidur, langsung kontemporer kan, surmen, aduh, mutu-ramutu, koyongin, ono-anane, top lah, oh ini ada perayaan sahabatnya, disini nih, ternyata, malah, aku gak, gak, gak keliatan itu, aku baru liat dari tadi, baru liat, oh sahabat, oh iya, Moki dan Arwin ya, bersahabat, juga makasih, buat mas Wisnu, dan, teman-teman, yang membantu, hadir di, di pameran perayaan, pertemanan kami, saya harus ketemu Moki, Moki habis ini, juga dateng, tapi, gak suryaan, gak dateng, gak apa-apa, aku pikir, makasih Mas Wisnu,